Pada pekan lalu delegasi investor asal Singapura mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Sebelumnya ada Jepang dan Korea Selatan yang sudah mengunjungi IKN, menurutnya ada beberapa pertimbangan investor dalam melakukan realisasi komitmen investasinya di IKN. Pertama, investor perlu mendapat kejelasan terkait keberlanjutan proyek IKN, terutama pasca pemilu 2024. Hal tersebut karena ada risiko politik dari bergantinya kebijakan. Kedua, Dima mengatakan, setelah kunjungan resmi calon investor biasanya mengirim tim teknis lakukan uji kelayakan proyek. Tim tersebut akan menghitung berapa internal rate of return, IRR, dan pertimbangan prospek permintaan jangka panjang. Ketiga, menurutnya dalam pertimbangan untuk investasi jangka panjang juga berkaitan dengan model investasi. Keempat, sumber pendanaan investasi perlu mempertimbangkan cost of fund atau biaya dana di tengah naiknya tingkat suku bunga dan pertimbangan likuiditas di pasar. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Agung Wicaksono mengatakan, rencananya minggu depan akan ada delegasi dari Eropa yang akan datang berkunjung ke Ibu Kota Nusantara, IKN, sama seperti Para investor dan delegasi Singapura yang minggu lalu ke IKN. Nantinya delegasi Eropa tersebut juga akan melihat langsung bagaimana progres pembangunan IKN, Ia menjelaskan, dengan hadirnya para calon investor ke IKN merupakan upaya bagi pemerintah untuk menunjukkan keseriusan dalam pembangunan IKN. Dengan melihat langsung Agung menyebut, para investor jadi meyakini bahwa APBN yang dikeluarkan pemerintah Indonesia benar-benar digunakan untuk membangun infrastruktur dasar yang ada di IKN, dampak Sing is Believing pada keyakinan investor menurutnya terlihat dari para investor Jepang yang sekitar awal April lalu sempat ke IKN. Ia menyebut, kunjungan para calon investor dari mancanegara tersebut tak menggunakan anggaran dari otorita IKN.